Halo, selamat siang adik-adik semua. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Wesley Maresegian, dosen pengambu untuk mata kuliah Ketekno Wiraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang customer development. Tapi sebelumnya, saya ingin berjalan kembali terkait topik kita pada materi sebelumnya mengenai bisnis model kanapas. bagaimana untuk bisnis model kanapas ini terdiri dari empat main area, yaitu infrastruktur, kemudian offering, atau yang ditawarkan, customer interface, dan area finansial. Untuk infrastruktur ini terdiri dari tiga elemen, yaitu key partners, key activities, dan key resources. Sedangkan untuk offering, satu elemen, yaitu value proposition, sedangkan untuk sisi customer interface-nya, itu ada tiga elemen, yaitu customer relationship, channel, sama customer segment. Sedangkan untuk area finansial atau keuangannya, itu elemen cost structure dan revenue stream. Jadi ini tadi untuk bisnis model kanapasnya, dibagi ke dalam empat area, kemudian, hingga membentuk satu model yang disebut dengan bisnis model kanapas. di sini adalah untuk bisnis modelnya, nanti jika adik-adik punya ide yang mau disalurkan ataupun mau direncanakan dalam bentuk suatu usaha, terlebih dahulu dibuatkan bisnis modelnya, dan tinggal menuliskan saja secara langsung atau menempelkan kira-kira ide-ide yang ada di pikiran adik-adik itu seperti apa dikategorikan menjadi sebilan elemen ini. Jadi, seperti ini contohnya untuk masing-masing elemen, dari value proposition, di sini kita harus tahu bahwa apa yang kita tawarkan atau solusi apa yang kita tawarkan untuk menjawab permasalahan yang ada di customer atau pelanggan, kemudian kira-kira apakah produk yang kita tawarkan tersebut sudah menjawab kebutuhan dari si customer-nya. Ini harus kita lakukan secara spesifik ya, kira-kira produk kita itu value proposition-nya seperti apa, sehingga bisa menjawab kebutuhan dari customer segment. Kemudian dari sisi customer segment-nya, jangan lupa, ada dua indikator yang kita harus tahu, yaitu permasalahannya apa dan kebutuhannya apa. Sorry, kebutuhannya apa. Nah, selanjutnya kita harus tahu target kita siapa, customer segment-nya seperti apa. Sehingga nanti kita harus memperhatikan juga bahwa value proposition yang kita tawarkan itu, itu harus sesuai dengan kebutuhan dari customer segment kita. Mungkin itu bisa jadi seperti single-side market ataupun multi-side market. Kemudian di elemen yang ketiga, jangan lupa saluran distribusinya seperti apa, agar value proposition tersebut itu sampai ke customer segment kita. Jangan lupa yang keempat, bahwa kita juga perlu meningkatkan hubungan dengan customer kita melalui customer relationship, sehingga kita bisa tumbuh dan berkembang bersama customer. Yang kelima, jangan lupa, untuk aktivitas, yaitu aktivitas apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini atau bisnis model ini bisa berjalan. Kemudian yang keenam, jangan lupa, kira-kira sumber daya apa saja yang dibutuhkan agar bisnis model ini bisa berjalan. penting juga mungkin terkait masalah key partner, yaitu mitra kita. Mungkin dia sebagai pemasok bahan baku ataupun penyedia layanan sebagai mitra kita untuk pembayaran. Jadi key partner ini cukup penting juga. Kemudian ada revenue stream, yaitu kita harus memperkirakan bisnis model ini, kira-kira sumber pendapatan kita itu dari mana saja. Jangan lupa, disini juga cukup penting bagaimana kita merancang sesuatu bisnis model, bagaimana cara sistem pembayaran yang efisien, biar nanti kita bisa menekan dari segi biayanya. Sehingga kita juga bisa mengatur kira-kira kapan si customer ini melakukan pembayaran. Itu bisa dilakukan dengan perancangan keuangan yang baik. Yang terakhir adalah cost structure. Di cost structure ini yang paling utama adalah kita menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha. Nah, itu harus tertulis di dalam bisnis model ini. Itu adalah gambaran terkait bisnis model kapas. Selanjutnya, setelah kita membuat hipotesis ataupun pernyataan-pernyataan terkait suatu ide yang ada di pikiran kita ke dalam bisnis model kapas, kira-kira selanjutnya seperti apa? Bagaimana merubah ataupun menjadikan ide-ide tersebut menjadi kenyataan seperti itu. Tentu kita tidak hanya duduk berdiam saja, kemudian hanya membuat suatu perencanaan tanpa ada realisasinya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan yang namanya customer development. Ini yang perlu kita lakukan. Nah, biasanya customer development ini proses pengambangan pelanggannya itu melakukan pendekatan secara langsung. Jadi, kita langsung terjun ke lapangan seperti itu. Secara pengertiannya untuk customer development ini adalah bagaimana kita mengumpulkan feedback, respon balik dari pelanggan tentang produk, kemudian bagaimana proses alur distribusinya, kemudian harganya, dan tercukup penting juga posisi ataupun positioning dari produk kita. Jadi, ini cukup penting juga diperhatikan. Semuanya dapat dimodifikasi dan diuji hampir secara real-time dan menggunakannya sebagai feedback langsung untuk mengulangi dan mengutamakan secara apa namanya berskala lah istilahnya seperti itu. Karena itu perlu dilakukan apa namanya pengujian langsung lah ke customer terkait produk kita. Itu yang disebut dengan customer development. Nah, untuk customer development ini merupakan suatu kerangka kerja yang terdiri dari empat langkah untuk menemukan dan memvalidasi bahwa kita telah melakukan identifikasi terhadap pasar mengenai produk kita. sehingga kita bisa membangun fitur baru untuk produk kita ataupun fitur tambahan berdasarkan feedback dari si customer. Nah, selanjutnya untuk customer development ini mengenali kita tahu bahwa untuk metode customer development ini cukup sering dilakukan oleh perusahaan startup di mana selama ini beranggapan bahwa startup itu adalah organisasi sementara yang dibangun untuk mencari jawaban atas apa yang membuat model bisnis yang dapat diulang ataupun scalable ya. Jadi, disini intinya adalah kita membuat satu usaha dan mencari model bisnis yang repeatable dan scalable. Repeatable ini istilahnya adalah bagaimana nanti produk kita itu dibeli secara bertahal atau berulang. Dan segerangkan untuk scalablenya itu kita bisa mengukur sebuah busnis model atau bisa mengembangkannya lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan ini biasanya didalangkan oleh perusahaan-perusahaan startup. Nah, perpaduan antara customer development dan agile engineering ini secara berpengaruh mampu meningkatkan peluang produk baru dan perusahaan segaligus mengurangi kebutuhan buah ataupun biaya dan mengurangi penggunaan waktu yang berlebih mungkin energi juga dan tenaga yang terbawa percuma. Kurang lebih seperti itu. Jadi, untuk agile engineering ini kita tahu bahwa konsep agile itu dimana kita melakukan sebuah desain kemudian kita mengembangkannya dan melakukan atas market. Nah, ini kita lakukan secara berbulan. Malah karena itu juga kenapa dalam customer development ini untuk waterfall itu kurang efektif telah digunakan dibandingkan dengan agile. Nah, karena agile ini kita lakukan secara berulang. Sedangkan konsep dari waterfall itu kita membuat suatu konsep kemudian mendesainnya kemudian melakukan development dan test ke market. Jadi, berurutan. Sedangkan untuk agile dilakukan secara berulang. Nah, itu yang tadi untuk customer model development sendiri kan tujuannya adalah bagaimana kita membuat suatu model bisnis yang repeatable dan scalable. Yang lupa repeatable. Oke, selanjutnya kita ke startup ya. Kita tadi membahas startup bahwa selama ini kan kita menganggap bahwa startup itu adalah seolah-olah mereka hanya persi kecil dari sebuah perusahaan. tetapi kita tahu bahwa startup adalah sebuah organisasi sementara yang dirancang untuk mencari model bisnis yang jangan lupa poinnya adalah yang repeatable dan scalable. Itu adalah poinnya. Sehingga nanti startup ini dapat mengembangkan usahanya dan startup ini bisa berupa usaha baru atau dapat juga berupa divisi dari unit bisnis baru dari sebuah perusahaan yang sudah ada. Jadi key poinnya adalah bahwa startup itu sebuah perusahaan yang mencari suatu bisnis model yang cocok dengan usaha. Jangan lupa tadi untuk key poinnya adalah bisnis model yang repeatable dan scalable. Selanjutnya jika model bisnis kita sudah belum diketahui atau hanya dalam bentuk seperangkat hipotesis ataupun dugaan-dugaan tadi yang belum teruci maka sebagai pemula kita harus mencari model bisnis yang dapat ulang atau repeatable. Sehingga nanti begitu kita melakukan uji market jadi kita bisa nanti melakukan repisi terhadap bisnis model kita. Nah selanjutnya setelah model bisnis kita sudah diketahui kita sudah tahu pasarnya kemudian target pelanggan kita siapa fitur pelanggan kita seperti apa dan nanti untuk distribusinya seperti apa harganya sudah digentukan kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita menjalankannya karena itu ada beberapa proses yang harus kita lakukan. Nah untuk customer development ini adalah bagaimana kita mendapatkan wawasan dari si customer ataupun feedback dari si customer yang dapat kita gunakan untuk melakukan tinjauan ulang dan mengoptimalkan ide-ide dalam pengembangan produk kita sehingga dalam proses customer development ini itu dimulai dengan customer discovery pencarian customer kita kemudian melakukan validasi berupa customer validation hingga melakukan eksekusi eksekusinya itu berupa customer creation dan customer building nah untuk customer discovery pertama-tama yang dilakukan adalah bagaimana membuat visi-misi sehingga nanti menjadi acuan dalam menjalankan suatu bisnis kemudian mengembangkan rencana untuk menguji reaksi dari ataupun respon dari si customer terhadap hipotesis yang kita sudah kembangkan sehingga mendapat mengubahnya menjadi sebuah fakta atau merealisasikannya nah hipotesis-hipotesis menggunakan bisnis model tampas kemudian tentang customer dan solusi yang akan kita usulkan atau kita tawarkan ke customer itu bisa kita rancang dalam bentuk minimum valuable perolah atau MVP nah untuk customer discovery ini itu pertama adalah bagaimana kita mencari konsumen yang cocok dengan produk kita dan mencari kira-kira permasalahan apa yang saat ini dirasakan oleh si customer sorry si pelanggan ataupun customer kemudian secara formalnya kita kita menawarkan produk kepada customer dalam bisnis plan yang sudah dirancang yang sudah kita kembangkan cara ini dilakukan dalam langkah survei langsung ke pasar yang menjadi target customer kita jadi intinya adalah untuk customer discovery ini yang tadi kita sudah candungkan ide-ide kreatif kemudian kita langsung terjun ke pasar untuk realisasi kira-kira dugaan kita bahwa produk kita ini cocok terhadap si customer yang kita uji nah kemudian setelah itu nanti kita akan melihat respon dari si customer yang disebut dengan customer validation nah untuk customer validation ini adalah uji apakah model bisnis yang dihasilkan itu apa namanya sudah sesuai dengan kebutuhan dari customer kemudian jika tidak berarti kita kembali lagi ke customer discovery jadi produk yang kita sampaikan ke customer jika belum sesuai maka kita balik lagi ke customer discovery tadi jadi kita lakukan lagi penambahan ataupun melakukan perubahan atau menambahkan beberapa fitur terhadap produk kita kemudian kita uji lagi ke customer itulah yang disebut dengan istilah people setelah kedua langkah ini sudah dilakukan setelah nanti sudah ketemu bahwa produk kita itu sudah sesuai ini yang dibutuhkan oleh si customer maka selanjutnya adalah tahap customer creation nah untuk customer creation ini ini dalam tahap ini kita menangkap keinginan dari si pelanggan jadi kita sudah menawarkan sehingga pelanggan akan menggunakan produk yang kita tawarkan tersebut nah dalam kondisi ini artinya bahwa kita sudah siap untuk menjual produk kita sehingga selanjutnya adalah bagaimana kita membuat company building atau membangun usaha kita ini adalah empat tahapnya yaitu customer discovery kemudian customer coordination jika nanti ternyata belum sesuai kita balik lagi customer discovery sampai ini benar-benar sesuai dengan keberuntungan customer jika sudah sesuai artinya kita sudah siap untuk menjual kita maju ke tahap customer creation ke company building ini adalah tahapnya untuk customer development kita akan membahas terkait prosesnya untuk customer development yaitu adalah bagaimana kita menguji suatu masalah kemudian memberikan solusinya setelah kita tadi merancang ataupun menyalurkan ide di dalam pemikiran kita dalam suatu bisnis model yaitu bisnis model canvas proses selanjutnya ya setelah mengetahui masalah yang ada di lapangan kemudian kita menggagas atau menguji solusi proses ini dilakukan tentu yang pertama tadi bagaimana kita menyalurkan ide kita dalam sebuah bisnis model kemudian kita langsung keluar ataupun bertemu dengan customer disini nanti kita akan berbicara dengan customer partner ataupun beberapa di lingkungan kita sehingga kita melakukan semacam rancangan esperimen melakukan pengujian dan kita akan peroleh data data ini nanti akan kita olah lagi bagaimana data-data yang kita peroleh di lapangan ini kita sesuaikan dengan bisnis model kita yang sudah kita tuangkan dengan bisnis model canvas jika ada data-data yang membangun kita bisa menjadikan itu sebagai feedback dari customer sehingga kita bisa mengembangkan produk kita selanjutnya bisnis model canvas yang tadi yang sudah kita buat sebelumnya setelah kita memperoleh feedback dari customer kemudian kita kembangkan kita revisi kita corek bagian-bagian yang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan customer kemudian kita tambahkan saran-saran mungkin dari customer sebagai pengembangan dari produk kita itu adalah tahap dari customer development disini kemudian setelah kita melakukan perbaikan kita sudah memperoleh hipotesis baru di bisnis model kita kita juga sudah memperoleh apa namanya hasil eksperimen yang baru kemudian kita tes lagi ke market inilah nanti yang kita lakukan setelah terus-menerus sampai nanti produk kita ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan si customer nah itu adalah langkah yang dilakukan dalam customer development process nah terkadang pada saat kita menawarkan ke customer kita tidak hanya memberikan mereka itu semacam sebuah apa namanya gambaran produk saja perlu kita langsung memberikan gambaran mereka itu contoh nyata dari produk kita atau produk real dalam bentuk fisik misalnya atau misalnya dalam bentuk layanan atau service bisa dalam bentuk aplikasi ini sangat perlu sehingga proses selanjutnya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah apa namanya produk mini lah istilahnya yang disebut dengan istilah minimal valuable seri minimal viable product atau MPP nah untuk minimum viable product ini ataupun MPP ini itu biasanya kita harus menyadari bahwa customer tidak selalu memiliki masukan ataupun gambaran apa yang mereka inginkan namun hal ini menyebabkan banyak produk yang dibuat tidak memuaskan keinginan buat customer sehingga kondisi ini membuang waktu energi ataupun biaya yang kita keluarkan jadi semacam kita sudah melakukan uji market itu jadi percuma karena itu kita perlu memberikan mereka itu apa namanya sebuah produk inti kurang lebih seperti itu sehingga kita menawarkan atau menggambarkan ataupun menawarkan bahwa inilah produk kita jadi mereka sudah tahu gambarannya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan ataupun kepasalahannya nah untuk minimum viable product atau MVP ini ini dilakukan secara bertahap jadi nanti pada saat kita sudah melakukan ataupun memproduksi suatu MVP ataupun minimum atau minimal viable sudah kita tawarkan kemudian dapat feedback nanti kita kembangkan MVP sampai dia nanti benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan si customer baru kita langsung ke tahap produk jadi yang sudah siap untuk kita jual karena itu untuk MVP ini sebenarnya bagaimana kita untuk mencocokkan bagaimana produk ini sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan si customer nah untuk tujuannya sendiri membuat MVP ini bukan hanya mengumpulkan permintaan fitur saja untuk membuat produk atau membuat sekumpulan fitur yang namun sebaliknya bertujuan untuk menunjukkan bahwa MVP di depan customer ini mengetahui bahwa kami memahami kebutuhan si customer jadi tidak hanya sebatas hanya di hubungan saja bahwa misalnya seperti ini si customer mempunyai permasalahan kita menawarkan bahwa kami ada produk produk tersebut bisa menjawab kebutuhan atau permasalahan dari si customer dan ternyata produk ini tidak pernah disampaikan kepada customer sehingga si customer terhadap ladang itu justru tidak apa namanya menjadi tidak tertarik untuk memperkenalkan itu berbeda dengan pada saat kita membuat suatu produk MVP itu mini product kita sampaikan ke customer bahwa ini loh untuk jawaban dari kemasalahan si customer itu jauh lebih apa namanya lebih memberikan ketertarikan kepada si customer ada pun nanti feedback yang diberikan si customer misalnya ada beberapa fitur yang tidak sesuai dengan keinginan si customer itu menjadi masukkan untuk untuk mengembangkan produk yang dalam itu MVP tadi tujuannya kurang lebih seperti itu kemudian kita balik lagi yang tadi bahwa dalam customer development itu ada yang namanya customer discovery dan customer validation disini biasanya kita perlu melakukan pengujian secara berulang atau repeatable disini nanti yang dilakukan secara berulang semacam bagaimana kita lakukan eksperimen terhadap si customer nah proses ini yang disebut dengan istilah pipot nah pipot ini biasanya bertujuan untuk mengembangkan model kita kita biasanya membuat asumsi tentang siapa customer kita dan masalah apa yang perlu kita selesaikan nah oleh karena itulah kita perlu melakukan banyak cara untuk apa namanya agar nanti kita bisa memberikan solusi terhadap permasalahan dari customer sehingga perlu dilakukan pengujian secara skala karena itulah dalam proses pipot ini kita nanti pada proses terakhir itu adalah satu jawaban terhadap kebutuhan si customer nah pipot adalah tindakan untuk merespon beberapa kesalahan yaitu perubahan besar secara sustantif pada produk yang kita itu akan memberikan pengaruh terhadap si customer tetapi perubahan yang dilakukan secara bertahap itu secara otomatis nanti akan lebih mudah diserap oleh pasar ataupun si customer ataupun diterima oleh si customer oleh karena itu dalam pipot ini cukup diperlukan karena pada tahap customer validation itu akan apa namanya jawaban kita pakai produk-produk yang kita tawakan ini sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan customer sehingga kita bisa langsung berangkat ke customer present atau siap menjual si produk tersebut nah ini adalah untuk pipot ya sorry pipot dimana ketika hipotesis kita tidak sesuai dengan kebutuhan si customer artinya kita harus merupisi gitu sehingga kita melakukan perbaikan di bisnis model kita kemudian menawarkan lagi kepada customer sampai nanti benar-benar sesuai dengan kebutuhan itu adalah alurnya untuk customer discovery dimana pertama kita melakukan membuat sebuah hipotesis atau pernyataan kemudian kita melakukan tes ataupun pengujian terhadap permasalahan yang ada di customer kemudian kita juga harus menguji terhadap solusi yang kita berikan dan yang terakhir adalah untuk step keempat adalah report atau prosesnya kemudian ini adalah empat pasennya untuk customer discovery kurang lebih sama ya yaitu pertama membuat hipotesis di dalam sebuah fokus model kemudian melakukan uji terkait solusi yang kita berikan terhadap permasalahan customer kemudian yang terakhir adalah bagaimana value proposition yang kita tawarkan itu itu sesuai dengan kebutuhan si customer sehingga produk kita itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan customer sedangkan untuk tahap customer kualitasnya itu adalah kita sudah siap untuk jual produk kita sehingga proses ini adalah tahap kelanjutan yang disebut dengan customer creation oke nah disini adalah tahap selanjutnya disini tahap untuk customer kualitasnya ini adalah bagaimana kita melakukan proses positioning produk kita di market sehingga nanti benar-benar sudah siap untuk kita jual dalam jumlah yang besar ini adalah tahapannya bagaimana untuk customer kualitasnya ini bahwa kita sudah siap untuk menjualnya atau memproduksi dalam jumlah besar kemudian kita tawarkan lagi jika posisi positioning produk kita itu sudah terbentuk di market kita tinggal eksekusi saja kurang lebih seperti itu untuk customer development mudah-mudahan cukup jelas penjelasan saya terima kasih sampai ketemu pada materi selanjutnya selamat menikmati